Ketua Federasi Panja Tebing Indonesia, Yeni Wahid melakukan kunjungan kerja ke Timika dalam rangka pembukaan secara langsung kejuaraan Panja Tebing pada Pekan Olahraga Nasional 2020 Papua pada Senin 29 September 2021. Di Dabingi Bupati Mimika, El Tinus Omaleng, dan Sekretaris Umum PB Ponsub Mimika, Caisa Rafianto, Ketua Federasi Panja Tebing Indonesia, Yeni Wahid, mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadikan Ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Papua menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk bangkit dari pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia dan juga Indonesia. Ia menyebutkan, tiga kesetimewaan dalam pelaksanaan PON 20 Papua adalah PON 20 Papua dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia, namun Indonesia tetap memiliki tekad yang kuat untuk bisa menyelenggarakan PON ke-20. Baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia Timur dan menjadi sebuah yang luar biasa. Stadion yang luar biasa juga menjadi salah satu fasilitas olahraga Panja Tebing paling megah di Indonesia. Bagi kami ya, terutama untuk Panja Tebing, kita melihat fasilitasnya dibangun dalam waktu singkat, tapi luar biasa sekali. Nah, kita menghargai sekali supaya dari pemerintah daerah yang memberikan syukur, memberikan hubungan, dan bekerja dengan sangat puluh, sehingga pada hari ini kita bisa menyaksikan pembukaan cabang, beberapa cabang olahraga ya, kalau ini ususnya untuk Panja Tebing. Nah, jadi ini salah satu terus terang untuk cabang olahraga Panja Tebing, fasilitas yang ada ini salah satu yang terbaik dari banyak ya, stadion di Indonesia. Untuk cabang olahraga Panja Tebing diikuti sebanyak 27 kontingen, memperebutkan 16 mendalai emas. Menjadi menarik di PON 20, akan diikuti atlet Indonesia yang sudah memiliki prestasi yang mendunia. Dari Papua Mimika, Riki Lodarmase.